Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Bume Gawening Pangastuti Yaitu Kita akan belajar tentang Matematika dengan materi Luas dan keliling Bangun datar Kopotensi dasar Yang kita pelajari Yaitu yang pertama 3.9 menjelaskan dan menentukan Keliling dan luas persegi Persegi panjang dan segitiga Serta hubungan pangkat 2 Selanjutnya 4.9 menyelesaikan Masalah berkaitan dengan Keliling luas persegi Persegi panjang dan segitiga Termasuk melibatkan pangkat 2 Dengan akar pangkat 2 Sebelum itu Marilah kita berdoa dulu Agar Allah senantiasa memberikan kemudahan Untuk menimba ilmu Nah Kita khususkan doa kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kiai Haji Hashim Asyari Saya Abdul Qadir Jailani Guru-guru M.I. Islamia yang telah mendahau Di kita Serta Bapak Ibu Guru Dan Bapak Ibu Wali Murid yang ada di rumah Lahumul Fatihka A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas siratul mustaqim Siratul ladzina an'amta alayhim Ghairil ma'adhubi alayhim Walabdhalin Amin Radzitu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabimuhammadin Nabi Yawwar Rasulah Rabbi Zidni Ilmah Warzukni Fahmah Amin Ya Rabbil Alamin Nah anak-anak Sebelum kita belajar Tentang keliling dan luas Bangun persegi Panjang dan persegi Serta sekitiga Mari kita ketahui dulu Tentang definisi Luas dan keliling Luas bangun datar adalah Besarnya daerah yang dibatasi Oleh sisi bangun datar tersebut Sedangkan keliling bangun datar Adalah jumlah panjang Seluruh sisi yang mengelilingi Bangun tersebut Nah kita bahas satu persatu Dimulai dengan bangun persegi Terlebih dauru Persegi Mempunyai empat sisi Yang sama Besarnya Untuk sisi Dilambangkan dengan huruf S Sehingga Luas persegi Sama dengan Sisi kali sisi Atau dengan rumus L S kali S Atau L sama dengan S kuadrat Kemudian untuk mencari Sisi sendiri Bisa dengan Akar dari L Mari kita pahami lagi Dengan mengerjakan soal Di bawah ini Diketahui permukaan Sebuah meja Berbentuk persegi Hitunglah luas meja Yang mempunyai ukuran Sisi 8 cm 18 cm Nah Sisinya yaitu 18 cm Kita pakai rumus Luas sama dengan Sisi kali sisi Sehingga 18 x 18 Sama dengan 324 cm Kuadrat Kemudian soal Yang kedua Diketahui Sebuah persegi Mempunyai luas 64 cm Kuadrat Tentukan Panjang Luas persegi Tersebut Nah Disini Yang diketahui Terlebih dahulu Yaitu Luasnya Yaitu 64 cm Kuadrat Maka Kita bisa Menggunakan Rumus S sama dengan Akar dari Luas Luasnya Yaitu 64 Jadi Akar dari 64 Adalah 8 Jadi Panjang Sisi persegi Tersebut Adalah 8 cm Selanjutnya Yaitu Keliling Persegi Sudah Diketahui Bahwa Persegi Itu Mempunyai Empat Sisi Yang sama Besar Sehingga Untuk Mencari Rumus Keliling Persegi Yaitu 4 x S Karena Sisinya Ada 4 Jadi 4 x S Kita Pahami Dengan Mengerjakan Soal Di bawah Ini Diketahui Sebuah Persegi Mempunyai Sisi Yang sama Panjang Yaitu 8 cm Tentukan Tentukan Keliling Persegi Tersebut K Sama Dengan 4 x S Jadi 4 ditambah Sisinya Yaitu 8 Sehingga Sama Dengan 32 cm Selanjutnya Bangun Persegi Panjang Persegi Panjang Mempunyai Luas Seperti Di gambar Ini Persegi Panjang Ini Mempunyai Dua Pasang Sisi Yang Berbeda Yang Sisi Paling Panjang Dinamakan Panjang Sisi Yang Tinggi Tegak Lurus Dinamakan Lebar P Diibarakan Yaitu Panjang Dan L Diibaratkan Lebar Sehingga Luas Persegi Panjang Adalah L L Sama Dengan Panjang Kali Lebar Nah Atau Di sini Jika Untuk Mengetahui Panjang Luas Dibagi Keliling Dan Sebaliknya Untuk Mengetahui Lebar Luas Dibagi Panjang Kita Pahami Dengan Mengerjakan Soal Di bawah Ini Diketahui Persegi Panjang Memiliki Ukuran Panjang 15 cm Dan Lebar 16 cm Tentukan Luas Persegi Panjang Tersebut Rumus Luas Persegi Panjang Yaitu Panjang Kali Lebar Sehingga 15 Dikali 6 Sama Dengan 90 cm Kuadrat Selanjutnya Soal Nomor 2 Sebuah Persegi Panjang Mempunyai Ukuran Panjang 20 cm Dan Luas 100 cm Tentukan Lebarnya Kalau Seperti Ini Kita Bisa Menggunakan Rumus Yaitu Lebar Sama Dengan Luas Dibagi Panjang Untuk Luasnya Yaitu 100 cm Kuadrat Dibagi Panjang Yaitu 20 cm Kuadrat Sehingga Sama Dengan 5 cm Sehingga Lebarnya Ketemu 5 cm Selanjutnya Yaitu Keliling Persegi Panjang Untuk Mengetahui Keliling Persegi Panjang Kita Bisa Menjumlahkan Seluruh Sisinya Jadi Seperti Ini Keliling Sama Dengan Panjang Sisi AB Ditambah Panjang Sisi BC Ditambah Sisi CD Dan Ditambah Sisi DA Atau Bisa Saja Dengan Panjang Tambah Lebar Ditambah Panjang Tambah Lebar Bisa Disingkat Dengan Dua Kali Panjang Tambah Lebar Untuk Lebih Pahamnya Kita Kerjakan Soal Berikut Ini Diketahui Persegi Panjang Mempunyai Panjang 5 cm Dan Lebarnya 2 cm Tentukan Keliling Persegi Panjang Tersebut Nah Disini Sudah Sudah Ketemu Panjang 5 cm Dan Lebarnya 2 cm Kita Pakai Rumus K Sama Dengan 2 Kali Panjang Tambah Lebar Jadi 2 Dikali 5 Ditambah 2 Sama Dengan 2 Kali 7 Dan 14 cm Jadi Diketahui Bahwa Keliling Persegi Panjang Yaitu 14 cm Nah Atau Seperti Ini Nah Paham Anak-anak Selanjutnya Sebuah Persegi Panjang Memiliki Keliling 40 cm Dan Lebar 4 cm Tentukan Panjang Persegi Panjang Tersebut Nah Kita Penyelesaiannya Yaitu Kelilingnya 40 cm Sedangkan Lebarnya 4 cm Maka Kita Memakai Rumus Panjang Sama Dengan Keliling Dibagi 2 Dikurangi Lebar Untuk Kelilingnya 40 Dibagi 2 Dikurangi 4 cm 40 Dibagi 2 Menjadi 20 cm Dan Dikurangi 14 Menjadi 16 cm Jadi Panjang Persegi Panjang Yaitu 16 cm Sejauh Ini Paham Anak-anak Nah Kalau Kalian Sudah Paham Kita Lanjutkan Ke Selanjutnya Luas Segitiga Nah Segitiga Ini Mempunyai Tiga Sisi Ada Segitiga ABC Sisi Sisi yang Paling Bawah Dinamakan Alas Sedangkan Garis Putus-putus Ini Menunjukkan Tinggi Nah Jadi A itu Namanya Alas T itu Namanya Tinggi Sehingga Rumus Luas Segitiga Yaitu Luas Sama Dengan Setengah Alas Kali Tinggi Atau L Sama Dengan A Kali Tinggi Dibagi Dua Untuk Lebih Jelasnya Kita Bisa Memahami Soal Di bawah Ini Tentukan Luas Segitiga ABC Dengan Panjang Alas Yaitu 12 cm Dan Tingginya 8 cm Nah Jadi Penyelesaiannya Seperti ini Luas Sama Dengan Setengah Kali Alas Kali Tinggi Sama Dengan Setengah Kali 12 Dikali 8 12 Kali 8 Dibagi 2 Sama Dengan 48 cm Kuadrat Nah Selanjutnya Soal Yang Kedua Diketahui Luas Segitiga 120 cm Kuadrat Dan Panjang Alasnya 20 cm Hitunglah Tinggi Segitiga Tersebut Nah Luasnya Ketemu 120 cm Kuadrat Alasnya 20 cm Kita Hitung Tinggi Segitiga Dengan Cara Luas Dikali 2 Dibagi Alas Jadi Luasnya 120 Dikali 2 Kemudian Dibagi Dengan Alasnya 20 Sehingga Bisa Ketemu 12 cm Jadi Tinggi Segitiga Tersebut Yaitu 12 cm Lanjut Kemudian Ke Keliling Segitiga Keliling Segitiga Ini Sangat Mudah Anak-anak Kamu Hanya Menjembolahkan Seluruh Sisinya Jadi Sisi AB Ditambah Sisi BC Ditambah Sisi CA Nah Jadi Bisa Ketemu K Sama Dengan AB Ditambah BC Ditambah CA Kita Pahami Dengan Soal Di bawah Ini Tentukan Keliling Segitiga Yang Mempunyai Panjang Sisi 12 cm 18 cm Dan 6 cm Nah Seperti ini Ilustrasi Gambarnya Nah Jadi Untuk Kelilingnya Kita Jumlah Sisi AB Yaitu 12 Ditambah Sisi BC Yaitu 8 Dan Ditambah Sisi CA Yaitu 6 cm Sehingga Jumlah Hasilnya 20 cm Nah 26 cm Ini adalah Keliling Nya Nah Anak-anak Sudah Paham Tentang Luas Dan Keliling Bangun Datar Nah Kalau Sudah Paham Jangan Lupa Untuk Dirangkum Sehingga Kalian Mempunyai Catatan Dan Bisa Menghafal Rumus Rumus Tersebut Terima Kasih Anak-anak Sudah Menyimak Video Buguru Sampai Selesai Semoga Ilmu Kalian Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh